Intro Hai, Halo Guys Welcome back to my channel DaciaGP Salam Gaspol Oke dan kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan Karir mode kita di game MotoGP 2021 Di mana hari ini kita masih melanjutkan karir kita Bersama dengan Muhammad Dacia Yang bermain di circuit Sepang atau di tempatnya Malaysia Grand Prix Nah ini kemarin sebenarnya kan kalian pasti Lobang ini kan udah live kemarin Lobang ini kan udah bukannya kemarin Dacia gak naik podium ya Bukannya kemarin Peko udah podium Nah iya bener banget Jadi ini sedikit cerita guys Kemarin setelah selesai live karir Itu gue langsung out F4 gamenya Dan tanpa sadar ternyata Itu langsung keluar guys Dan abis itu ternyata karirnya Progressnya tuh gak kesave cuy Jadi mau gak mau kita harus mengulang kembali Racenya di circuit Sepang Atau tempatnya di Malaysia Grand Prix kali ini Dan dengan starting grade yang sama Gak berubah tetep aja Dan semoga aja kita kali ini Bisa mendapatkan hasil race yang lebih bagus Di circuit Sepang Oke Dan kita akan mulai Untuk racenya kali ini Di Malaysia Grand Prix Di circuit Sepang And I'm the way Dan saatnya Kali ini kita masih berusaha Untuk mencoba mengejar Alex Pargaro Menuju 3,1 Dan saat kita masuk kali ini Kita heartbreaking Di 3,1 Kita mencoba masuk kali ini Dari sisi tengah Dan yes Bagus sekali Kita berhasil meng-overtaking Franco Morbidali Masih berduel Side by side Di 3,2 Dan akhirnya Dacia sudah bertahan Di posisi ke-8 Kali ini masih berusaha Untuk mengejar Alex Pargaro Yang ada di posisi ke-7 Rins kali ini Sedikit hampir aja Dia terjatuh Dan kali ini Masih fokus kembali Menuju 3,1 ke-4 Dan saat ini kita Overtake Alex Rins Dari sisi kanan Dan akhirnya Kita berhasil melalui Spargaro dan Alex Rins Di 3,1 ke-4 Dan nice move kali ini Kita berhasil memenjar Duo Suzuki Yang saat ini Di mana depan kita ada Jual Mirajak Yang masih bertarung Masih berduel Side by side kali ini Di 3,1 ke-6 Di sektor ke-2,7 Sektor ke-3 Hati-hati kali ini Kita masuk di 3,1 ke-7 Oke dan Yes Kita berhasil Masuk dengan jauh bagus Di 3,1 ke-7 kali ini Mark Marquez Saya sekali Terjatuh sepertinya Oke fokus kembali Kita ini Heartbreaking kembali Di 3,1 ke-9 Kita masuk di sini Oke dan Yes Akhirnya kita berhasil Melalui merapatkan Gap dengan Jack Miller Yang ada di posisi ke-5 Jual Miri di posisi ke-4 Fabio di posisi ke-3 Peco Bagnaia kali ini Lebih galak cuy Di race kali ini Mana Peco Bagnaia Memimpin race Di posisi pertama guys Oke fokus kali ini Di 3,1 ke-12 Kita hampir aja terjatuh Dan Kuitang masih bisa nge-save Untungnya Final Sector kali ini Di 2,1 ke-1 tersisa Hati-hati Kita masuk di T1 ke-14 Kembali menyetuk ker Oke hati-hati Come on Fokus Di last trade kali ini Tepatnya menuju Final Corner Yang ada di depan Oke wujud T1 ke-15 Kita heart Breaking kali ini Kembali kita masuk Di T1 ke-15 Dan yes Sedikit lebar kali ini Tapi kita masih bisa Menanggung bagus Di posisi kanan Exit corner Di akselenasi Dan sana mulai mengejar Kembali Jack Miller Juan Mir Di mana kali ini Jorge Martin Fabio Sepertinya masih berusaha Mengejar Peko Bagnai Yang saat ini Masih memimpin Race Di posisi pertama Di first corner Kali ini kita coba Masuk kali ini Dari si dalam Mau overtake Jack Miller Masih belum bisa Sepertinya Tapi kali ini sudah berhasil Keperamakan game Dengan Jack Miller Yang kali ini Kita masuk dari sini Bertarung kembali Side by side Di tikungan ketiga Di high speed corner Menuju sektor kedua Jack Miller Kalian sedikit lebar Hati-hati Dan yes Kita sepertinya berhasil Untuk mengenakan Jack Miller Kita block Pas kali ini Di tikungan ke-4 Dan akhirnya Dacia berhasil Mengamankan Posisi ke-5 Oke Dada depan kita kali ini Ada Jorge Martin Oke Saatnya kita mulai mengejar Dan mau overtake Jorge Martin Kali ini Bisakah kita mau overtake Jorge Martin Dari sini kanan Di tikungan ke-6 Masih bertarung Menuju side by side Kembalikan Jorge Martin Menuju sektor ketiga Di tikungan ke-7 Kembali kita coba masuk Dari sini dalam Dan Jorge Martin Kali ini langsung memberikan Defensifnya cukup rapat Teman-tere Jorge Martin Memblok pas Dan Jack Miller Harus terjatuh cuy Di belakang Di tikungan ke-8 Tempatnya Oke Fokus kembali kali ini Kita masuk Di tikungan ke-9 Oke Nice Sejauh ini kita masih bisa Mengikuti Racing line Dari Jorge Martin Johan Mirren Serta Pekobaknaia Udah ngacir cuy Di depan Bener-bener jauh banget Seriusan si Pekobaknaia Kayaknya Pekobaknaia Udah bener-bener ngebet banget Menjadi juara dunia Guys Di musim ini Karena Seperti yang kalian tau Poin kita Dan Pekobaknaia itu seri cuy Sama-sama Selisihnya 0 poin Oke Di final sektor Tepatnya Di tikungan ke-14 Kita berhasil Masuk dengan cukup bagus Menuju Last corner Yang ada di depan On the slipstream Kali ini kita masih Mencoba mengejar Jorge Martin Dan saat kita melakukan Lead breaking Di tikungan ke-15 Dan langsung aja Kita memblok pas Jorge Martin Di sisi dalam Tempatnya di tikungan ke-15 Dan yes Dacia Akhirnya berhasil Mau overtake Jorge Martin Dan saat ini Mulai mengejar kembali Joan Mir Fabio Quartar Dan Pekobaknaia Masuk dengan race Dan saat ini Kita menanggapkan Fastest lap Di 1.50 2.265 Minis second From the outside Kali ini saat ini Kita overtake Joan Mir Di tikungan pertama Dan nice sekali Akhirnya Dacia berhasil Mau overtake Joan Mir Sangat baik Di tikungan pertama Dan saat ini Kita masih berusaha Mengejar Fabio Quartar Obrel kembali Side by side Di tikungan ketiga Menuju sektor kedua Dacia Kaliri Masih berusaha Mau overtake Fabio Fram Di inside Di tikungan ke-4 Sali lakukan light Breaking kembali Untuk mau coba Mau overtake Fabio Kaliri Dari si dalam Dan Fabio kembali Masih bertarung Masih mendefense Posisi kedua Dengan cukup baik Kaliri di sektor kedua Tempatnya Menlewati Tikungan ke-5 Dacia Kaliri Masih berusaha Kembali Mencoba mengejar Dan mau overtake Fabio Quartararo Di sektor kedua Menuju Sektor ketiga Menlewati tikungan ke-7 Kali ini kita masih mencoba Untuk mencari Cara untuk Me-overtake Fabio Quartararo Di sektor ketiga Seperti yang kita Mencoba untuk Menamati Fabio Di tikungan ke-9 Kita coba Late breaking Kali ini kita coba masuk Kali ini dari sisi dalam Di tikungan ke-9 Dan akhirnya Dacia masih bertarung Dan akhirnya Dacia berhasil Memblok pas Fabio Quartararo Dan merebut posisi Kedua Di lab ketiga Atau tepatnya Di Tiga lab Tersisa lagi Di circuit sepang Di Malaysia Graphics Dan saatnya kita mulai Mengejar Peco Bagnaia Yang saat ini Masih memimpin Race Di posisi pertama Oke Menuju Final Corner Kembali Kita coba Lakukan late breaking Di tikungan ke-15 Oke kita late breaking Dan yes Akhirnya kita berhasil Masuk dengan sangat baik Kali ini di tikungan ke-15 Game yang menjadi 0,500 A dengan Peco Bagnaia Di exit corner Menuju finish line Yang ada di depan Dan saatnya kita mulai Mengejar Peco Di lab ke-4 Di dua lab tersisa Dan saatnya kita melakukan Late breaking kembali Di tikungan pertama Oke dan Yes Kita berhasil melakukan Breaking dengan sangat bagus Di tikungan pertama Saat ini Semakin dekat Semakin terdapat dengan Peco Bagnaia Di sektor pertama Menuju sektor kedua Di high speed corner Partnya di tikungan ketiga Kali ini kita coba masuk Dari sisi dalam Di tikungan ke-4 Kali ini Peco Bagnaia Berhasil memberikan perangkat Cukup bagus Di akselerasi Dukati Kali ini sepertinya Tampil cukup baik Dan cukup kencang Untuk mengalahkan Akselerasi dari Yamaha YZRM1 Guys Oke fokus Kembali kali ini Di tikungan ke-5 Peco kali ini Sepertinya sudah mulai Merasakan ancaman Dan tekanan Dari Dacia Yang saat ini Mulai mengejar Di posisi kedua Untuk mendapatkan Posisi pertama Dari Dukati Yang memimpin race Dari awalnya Dimulai Tepat di sirkuit Sepang Oke fokus Kali ini Di sektor ketiga Kembali melawat Di tikungan ke-8 Dan masih berusaha Mengejar Peco Bagnaia Kali ini kita Breaking kembali Dan masuk di Tikungan ke-9 Hati-hati Oke dan Nice kita berhasil Masuk di tikungan ke-9 Dan cukup bagus Dan saat ini masih berusaha Kembali mengejar Peco Bagnaia Melewati tikungan ke-11 Hati-hati Dan Oke nice Kita berhasil Masuk di tikungan ke-11 Dan cukup bagus Dan tiba lah kita Sebentar lagi Di last sektor Melewati tikungan ke-12 Dan yes Tiba lah kita Kali ini Di final sektor guys Di 2 tikungan tersisa Mampukah kita Mengejar Peco Bagnaia Di last sektor Last corner Tempatnya Di tikungan ke-15 Sekali ini Fabio Quartanio Zarko terjatuh guys Di tikungan ke-14 Sangat disaikan Sekali kita Heartbreaking kembali Di last corner Di tikungan ke-15 Dan yes Akhirnya kita kembali Berhasil melapan Ngegap dengan Peco Bagnaia Satu mengejar Di final lap kali ini Di mana kondisi Ban depan kita Udah habis total Jadi kita harus hati-hati Di final lap kali ini Kita coba lakukan Heartbreaking kembali Di tikungan pertama Oke nice Dan hati-hati Kali ini semakin dekat Semakin terhadap Dengan Peco Bagnaia Di sektor pertama Tempatnya melewati Di tikungan kedua Oke nice Dan wow Terjadi kontak Dengan Peco kali ini Menemati high speed corner Di tikungan ketiga Menuju sektor kedua Kita masih di belakang Peco Bagnaia Kali ini On the slip street Saat ini kita coba masuk Dan mau overtake Peco dari sisi dalam Di tikungan ke-5 Hati-hati Sorry Di on ke-4 Oke nice Masih berusaha kembali Mengejar Peco Di tikungan ke-5 Kali ini kita masuk Di sektor kedua Tempatnya Masih berusaha Masih berusaha Ada Peco Bagnaia kali ini Mulai merasakan tekanan Kembali cuy Dari Dacia Dia menengok-nengok ke belakang Guys Wah mulai panik ini dia kayaknya Oke Fokus Di sektor kedua Menuju sektor ketiga Menlewati tikungan ke-7 Oke nice Dan ini hampir aja kita jatuh dong Oke nice Kita masih bisa nge-save Untungnya Hampir aja kita terjatuh Cuy gara-gara kerb Di tikungan ke-8 Oke fokus Kali ini Di sektor ketiga Menlewati tikungan ke-9 Dan kali ini Dacia Mencoba masuk dari sisi dalam Dan masih bertahan kembali Side by side Dengan Peco Di tikungan ke-10 Menuju tikungan ke-11 Dan kita masuk Kali ini dari sisi dalam Dan Peco memblok pas Dacia Di tikungan ke-11 Menuju viral sektor Oke hati-hati Kali ini semakin panas Dengan Peco Bagnaia Di last sektor Kali ini kita cukup masuk kembali Dari sisi dalam Di tikungan ke-14 Saat kita overtake Peco Bagnaia Yang kali ini masih Mendefense Dengan cukup baik sepertinya Oke sangat dekat Kali ini dengan Peco Menuju last corner Saat kita Mengejar Peco On the slipstream Saat kita semua lakukan Late breaking Dari sisi dalam Menuju sisi luar Di tikungan ke-15 Dan saat kita overtake Peco Kali ini di last corner Dan di sini di sisi kontak Dan Peco Malah terjatuh di samping kiri kita Cuy Yah Yah Kita malah Terjatuh dong Ya ampun Waduh guys Last corner Final lap Peco dan Dacia Johan Mir Berhasil meraih posisi pertama Di Sepang Di Malaysia Grand Prix Disusul oleh Alex Trins Dan Jorge Martin Yang ada di posisi ketiga Guys Well padahal Race kali ini udah seru banget Cuy Dari awal kita udah nge-push lumayan Keras ya Buat kita gimana Cara bisa naik podium Dan akhirnya malah bertarung Sama Peco Di final lap Tapi sayang sekali Pertarungannya malah berakhir Dengan bencana Cuy Yang membuat kita Dan Peco Bagnaia Akhirnya gagal mendapatkan Poin di race hari ini guys Wah ini bener-bener kacau sih Dimana Sebenernya Tadi juga ada keresensi Fabio Yang menurut gue kayak Wah sayang buat Fabio Padahal udah tampil cukup bagus Tapi gak ngerti kenapa Dia selalu turun Performancenya di Sepang hari ini Dan malah Dia akhirnya terjatuh dong Di sektor keempat tadi kan Wah Oke guys Ini bener-bener race Yang diluar dugaan Bacuy Yang dimana akhirnya Dengan peronan seperti ini Dacia dan Peco Masih sama-sama Tidak mendapatkan poin Dan selisihnya Masih di angka 0 poin guys Waduh ini bener-bener parah banget Ya ini gimana dong guys Jadi race penontonan Sepertinya akan terjadi Di Valencia besok guys Jadi di Valencia ini Bener-bener jadi race final kita Yang bahkan menentukan Kira-kira siapa yang akan Menjadi juara dunia Apakah Dacia Apakah Peco Bagnaia Ducatica Atau Yamaha guys Kamu merupakan Siapa yang akan Menjadi juara dunia cuy Dan mungkin nanti kita akan coba Untuk Menyelegarakan Kontesnya secara Live Kalia Biar asik Dan ini dia Untuk update-an Klasemen lainnya Alex Marquez Masih di posisi terbawah guys Sangat disayangkan sekali Musimnya sangat buruk Untuk seorang Alex Marquez Well guys Oke kalau gitu Thank you banget Buat kalian yang udah nonton video Sampai selesai Jangan lupa klik tombol like And subscriber Gue makin semangat Buat bikin konten video Game MotoGP nya Dan Kita bakal nanti mainin Pasti game MotoGP Yang terbaru 2022 Tempatnya nanti Di bulan April Tanggal 24 Oke kalau gitu Thank you banget guys See you on my next video Thank you for like Thank you for subscribe And see ya